Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak semuanya, hari ini kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran matematika. Hari ini Miss Sati akan memberikan materi tentang akar pantas 3. Tidak, pada pertemuan terdahulu kalian sudah belajar tentang akar pangkat 2. Nah, pada saat kalian belajar akar pangkat 2, kalian kemarin juga harus hafal pangkat 2. Sekarang kita belajar akar pangkat 3, kalian juga harus hafal pangkat 3. Bagaimana sih cara menghitung akar pangkat 3? Yuk, coba kita kerjakan bersama-sama. Mudah kok. Nah, ini. Ini adalah pangkat 3 yang harus kalian hafalkan. Biar kalian tahu nanti berapa hasilnya dan berapa angka di belakangnya. Kalau kamu lihat di sini, pangkat 3 di belakang angka atau angka paling belakang atau satuannya tidak ada yang sama. Beda dengan pangkat 2. Kalau pangkat 2, ada 2 bilangan yang angka belakangnya sama. Nah, maka pada pangkat 2 atau nanti dicari akar pangkat 2, kita harus membuktikan satu hasilnya. Tapi, pada akar pangkat 3, kalian tidak usah membuktikan mana yang benar. Karena jawabannya hanya satu itu. Nah, sekarang kita lihat ya. Istati akan memberikan sebuah contoh. Akar pangkat 3. Pada saat kalian belajar akar pangkat 2, di sini tidak ada angkanya. Kalau tidak ada angkanya, berarti akar pangkat 2. Tapi kalau akar pangkat 3, harus ada angka 3 di sini. Nah, sekarang akar pangkat 3 dari 13.824. Nah, kalau kemarin akar pangkat 2, kita hitung 2 angka dari belakang. Kalau ini akar pangkat 3, maka kita ambil 3 angka dari belakang. Satu, dua, tiga, baru digaris di sini. Dipisahkan dengan garis. Sekarang, hasil pangkat 3 yang belakangnya 4 adalah 4 pangkat 3. Hasilnya 4. Tidak ada yang lain lagi. Maka di sini adalah 4. Sekarang, yang 13. Pangkat 3 yang hasilnya mendekati 13, berapa ya? Yang mendekati 13 adalah hasilnya 8 dan 23. Kalau 23, maaf, kalau 27, ini 27 ya. Kalau 27 tidak boleh, karena dia lebih dari 13. Maka kita menggunakan yang hasilnya 8. Pangkat 3 yang hasilnya 8 adalah 2. Berarti di sini adalah 2. Maka hasil dari akar pangkat 3, 13.824 adalah 24. Nah, mudah kan? Sekarang kita mencoba dengan contoh yang lainnya. Misati akan memberi 2 contoh. Sekarang kalau akar pangkat 3, jangan lupa di sini ada angka 3 di sini. Akar pangkat 3 dari 300.763. Berapa ya? Kita hitung dari belakang 3 angka. 1, 2, 3. Berarti di sini. Yang dihitung ini ya. 1, 2, 3. Sekarang, pangkat 3 yang hasil belakangnya 3 berapa ya? Yang belakangnya 3 adalah 7. Maka di sini adalah 7. Oke, sekarang yang hasilnya mendekati 300 ya. Yang hasilnya loh ya. Yang hasilnya mendekati 300 itu hasil pangkat berapa? Oh, ternyata hasil pangkat 3 dari 6. Maka di sini adalah 6. Maka 300.767 pangkat 3 hasilnya adalah 67. Artinya 67 pangkat 3 hasilnya adalah 300.763. Nah, jadi 67 pangkat 3 hasilnya 300.763. Maka 300.763. Maka 300.763 pangkat 3 hasilnya 67. Mudah sekali kan untuk mencari akar pangkat 3? Karena kita tidak perlu membuktikan. Karena hanya ada satu di sini. Nah, demikian anak-anak penjelasan Mestrati lewat video. Semoga kalian bisa memahami apa yang Mestrati terangkan dengan baik. Silahkan kalian buka website kalian. Silahkan dikerjakan. Bila belum paham, kalian bisa mengulangi melihat video Mestrati. Terima kasih, jaga kesehatan, makan-makanan yang bergisi, banyak minum air putih, dan istirahat yang cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.